Terus, ke depannya apakah akan sering-sering ikut pementasan teater sama Mbak Hebe atau seperti apa? Karena kan secara waktu juga memakai dan terus ke depannya. Itu aja sih, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Iya, ini semacam reunian lagi sih dengan teater. Dan memang kayak setahun yang lalu aku udah mikir, aku pengen banget balik lagi ke teater. Aku pengen banget explore, mengolah kembali gitu rasa acting di panggung gitu. Karena kan sangat berbeda rasanya dengan di film. Jadi dari kesempatan ini aku sangat bersyukur juga. Dan pastinya seneng banget bisa bekerja sama dengan Pekan Wawan juga. Di sini juga kita latihan hampir 3 bulan. Dan akhirnya terus kemarin ada satu metode yang baru aku banget belajar dari Pekan Wawan. Itu kita berdialog tapi sambil menghapus gitu. Jadi kata Pekan Wawan itu biar mengolah vokal juga. Jadi biar suananya kencang. Karena kan kita di sini nggak pakai mic, terus nggak ada boom juga, nggak ada wireless gitu. Jadi bener-bener itu salah satu yang aku pelajarin dari teater ini. Dan aku yakin itu bekal yang bagus sekali untuk film gitu. Jadi biar suaranya lebih lantang juga gitu. Dan aku seneng banget selama latihan ini bersama Mbak Happy sebagai mamaku di teater ini. Kita ada satu adegan yang bener-bener aku bisa ngerasain sampai kita nangis bersama gitu. Itu padahal masih latihan tapi kayak bener-bener kemistrinya kuat gitu. Dan aku bener-bener bisa merasakan. Bahkan di film terkadang itu tidak terjadi gitu. Dan ini terjadinya di teater gitu. Ini merupakan pembelajaran banget sih buat aku juga. Dan untuk pertanyaan yang kedua itu harapan aku untuk teater, lebih banyak orang lagi yang berminat untuk datang ke teater-teater di Jakarta, di BBB, ada di TIM, ada GKJ. Dan tadinya kan ada di teater tanah air, tapi sedih banget udah nggak ada. Udah nggak ada lagi. Dan ada Ciputra juga. Jadi mudah-mudahan antusias penonton di Indonesia, masyarakat di sini juga lebih seneng lagi untuk mendukung karya-karya anak bangsa di teater. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan lebih banyak lagi generasi muda yang ikut teater. Jadi aku ingin mengajak teman-teman seluruh orang aku juga untuk lebih aktif di teater. Tidak hanya di televisi saja atau di film layar lebar, tapi juga ayolah terjun ke panggung teater. Karena di sini menurut aku benar-benar apa ya, penguji yang sebagai aktor juga sih. Karena ini live gitu. Dan dua jam, karena stamina harus dijaga, suara juga harus dijaga semua. Ini semoga kedepannya bisa menjadi sebuah wadah yang lebih besar lagi dan media baru. Jadi tidak hanya televisi atau film, tapi teater juga menjadi media baru. Itu harapan aku kedepannya. Bangga teater Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.